Kami di sini adalah sebagian besar, umumnya adalah nelayan ya. Nah, semasa pandemik ini, ya tentu saja dampaknya kami rasakan. Dulu istilahnya kami bisa bebas menjual hasil laut kemanapun, tanpa ada batasan kuota gitu ya, apa yang kami dapat ya masih bisa kami uangkan, jadi tidak ada batasan untuk dijual artinya gitu. Emang drastis, benar-benar berasa banget ya, emang sih kata pemerintah kita harus lockdown di rumah aja, ada lagi yang baru PPKM. Cuman kalau bagi kami, kalau di rumah aja kan intinya yang penting isi perut ya, yang lain-lain mah itu, ya itu yang jadi itunya, saya kan nelayan, kalau diperain terus, bagaimana dengan cara makan saya? Sampai kemarin dijual ininya, perahunya, buat ya, buat makan sehari-hari aja, sepininya aja gitu. Nelayan, ya itu berputar, istilah kata, dapat sehari dimakan langsung, dapat sehari dimakan langsung. Kayak saya aja, jualan makanan ringan yang kayak es, gorengan, berdampaknya kan orang-orang kuli, seperti yang nyari ikan, nyari kijing, dia itu udah pada di drop in, di berhentikan dari sananya. Jadi kan saya orang yang jual makanannya juga, kena, sepih jualannya gitu. Setiap hari memang tidak selalu baik, tapi percayalah, pasti akan ada kebaikan dalam setiap harinya. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kita akan bahagia. Meski keadaan belum membaik, janganlah pernah berhenti perusahaan. Di awal bulan angkustus ini, tangan pengharapan membantu pedagang dan rumah makan yang kehilangan omset penjualannya. Setiap hari, 25 paket nasi siap saji dari masing-masing rumah makan dipesan dan diberikan bagi warga yang membutuhkan dan yang sedang makan isolasi mandiri. Tadinya pelanggan-pelanggan mereka istilahnya agak, kita tahu kalau hari biasa sebelum pandemi kan agak lumayan ya, gitu. Tapi setelah pandemi, karena mereka banyak yang dirumahkan, segala rupa, ya itu pengaruhnya ke saya, gitu. Berasanya itu kan nggak boleh makan di tempatan, gitu, pertama itu. Terus di wilayah kampus, ada perkantoran juga kan, mereka yang tadinya istilahnya untuk jagaan-gagaran itu berbenar-benar pengaruh banget. Karena kan diliburkan, sama sekali nggak ada yang masuk, gitu. Sudah 40 pedagang dan rumah makan yang tersebar di berbagai wilayah dilibatkan dalam program ini. Kiranya program ini bisa membantu setiap mereka yang membutuhkan. Total bantuan yang telah diseluruhkan sampai di minggu ke-78 ini sebanyak 4.472 bantuan APD yang diseluruhkan ke rumah sakit dan puskesmas 43.754 bantuan makanan nasi siap saji 54.525 bantuan paket sembako dan 3.475 bantuan dana tunai Setiap bantuan ini telah diseluruhkan kelebih dari 194 titik lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama dapat mengirimkan mulai rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama yayasan tangan pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama Dan mohon kirimkan buti transfer ke konsenter kami melalui nomor WA 0811 977 77 45 Terima kasih buat setiap kebaikan hati Anda yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan Helping people live a better life Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia besok hari minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus dan juga live Instagram Jonas Christianus dan Henny Christianus Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari minggu depan pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus dan juga live Instagram Jonas Christianus dan Henny Christianus Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan Mandarin Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama Bagi bapak ibu saudara yang ingin bergabung di komsel Impact Community Indonesia dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini Pelayanan doa dan konseling atau jika Anda memiliki doa yang terjawab Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, Whatsapp atau email impactcommunity.id.gmail.com Ikuti daily devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus Dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Yohannes Christianus Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan Setiap sasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus Instagram Henny Christianus dan Yohannes Christianus Mari bergabung dalam 60 Minutes Worship setiap Rabu dan Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus Live Instagram Henny Christianus dan Yohannes Christianus dan Facebook Henny Kristianus Official. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah Impact Youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel Youtube Henny Kristianus. Seksikan Life Changing Journey setiap Sabtu jam setengah 9 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Tangan Pengarapan dan Henny Kristianus dan IG Live Henny Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali di hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi registrasi form melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengarapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OPPO, Dana, Shopee, dan link aja. Temukan dan ikuti media sosial kami di Youtube dan Instagram Impact Community Indonesia. Tangan Pengarapan membuat merchandise positif PYTP dan batik Tangan Pengarapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman di Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengarapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengarapan di 0813-1105568. Terima kasih telah menonton! Terima kasih buat uluran kasih Anda Bagi masyarakat yang terkena dampak COVID-19 Bersama-sama tidak terasa sudah hampir 2 tahun kita menolong masyarakat yang terkena dampak pandemi Bersama-sama kita memberikan bantuan sembako, makanan siap saji dan juga dana tunai Tuhan kiranya memberkati setiap taburan Anda Anda tahu bahwa dengan membeli merchandise tangan pengharapan yaitu Positif by YTP Berupa kaos, mug, tumbler dan lain sebagainya dan ada juga buku-buku saya disitu Dan juga ada batik tangan pengharapan seperti yang saya kenakan pada hari ini Anda ikut berdonasi untuk mendukung program feeding and learning centers Dimana kita memberikan makanan bergizi dan pendidikan berkualitas Bagi 84 centers di seluruh Indonesia Ada 6.000 anak-anak pedalaman yang mendapat bantuan lewat taburan Anda Terima kasih buat tukungan dan kepercayaan yang Anda berikan kepada Ayasan Tangan Pengharapan Tuhan memberkati selalu dan kiranya kebaikan Tuhan selalu menyertai Anda dan keluarga Sebentar kita akan saksikan bersama-sama video perjuangan guru pedalaman Dalam mengentaskan kebodohan dan kemiskinan di bangsa kita Indonesia Mari kita hargai mereka dan beri waktu untuk video berikut ini Taukah Anda bahwa ketimpangan dalam dunia pendidikan di Indonesia Masih terjadi hingga detik ini Bahkan kami menemukan ada sekolah yang tutup hingga 20 tahun Ya hampir kurang lebih ada 20 tahun Itu sekolah sudah tidak berjalan lagi Mulai dari 1995 hingga sampai 2016 Miris bukan? Sudah berapa banyak generasi yang tertinggal Sampai berapa lama lagi mereka harus diam dalam kebodohan dan kemiskinan Merdeka Menurut Anda apa arti merdeka itu? Apakah Indonesia sudah bisa dikatakan merdeka? Tentu kita semua akan sependapat Bahwa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan Tapi apakah Indonesia sudah merdeka dari kemiskinan? Tentu belum Tidak meratanya pendidikan di seluruh Indonesia Membuat Indonesia belum dapat merdeka dari kemiskinan dan kebodohan NTT itu masih apa ya Kalau mau dibilang jauh dari layak Lihat dari dalam sekolah Di pedalaman Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami buta huruf Tidak bisa berhitung Sampai bahasa Indonesia pun mereka tidak tahu Ya, bisa dibilang pendidikan di sana masih jauh dari kata layak Sekolah telah lama tutup Dan kehadiran guru tentunya merupakan sesuatu yang mereka rindukan Mereka haus akan mendidikan yang layak Dan mereka merindukan Sosok yang dapat memotivasi dan membimbing mereka Bagi mereka, masa depan itu masih abu-abu Mimpi-mimpi dari setiap anak-anak masih jauh terpendam Bagaimana mereka meraih mimpi-mimpinya Jika pendidikan yang layak pun Mereka belum dapatkan Mari berkontribusi membangun negeri bersama Tangan Pengharapan Helping People Live a Better Life Saya percaya kebaikan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita Ku masuk di gerbangnya Tuhan Dengan hati yang bersyukur Ku bersorah memuji Tuhan Dialah suka cintaku Ku masuk di gerbangnya Tuhan Dengan hati yang bersyukur Ku bersorah memuji Tuhan Dialah suka cintaku Sebab dia baik, dia sungguh baik Kasih setianya, tegak selamanya Sebab dia baik, dia sungguh baik Kasih setianya, tegak selamanya Sebab dia baik Haleluya Sebab Tuhan baik Kunaikan pujian bagi dia Dengan hati yang bersyukur Ku rasakan kebaikannya Di sepanjang hidupku Kunaikan pujian bagi dia Dengan hati yang bersyukur Ku rasakan kebaikannya Di sepanjang hidupku Sebab dia baik, dia sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik, dia sungguh baik Kasih setianya, tegak selamanya Sebab dia baik, dia sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik, dia sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik Kami orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan Dalam hidup kami Tuhan Sebab dia baik, dia sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik, dia sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik, dia sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik, dia sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik Sebab dia baik, dia sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik, dia sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik, dia sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik, dia sungguh baik Kasih setianya untuk selamanya Kasih setianya untuk selamanya Kasih setianya untuk selamanya Sebab dia baik Sampai selama-lamanya Dia Yesus baik Haleluya Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita Sebab kebaikanmu nyata dalam hidup kami Tuhan Hati kami tenang di dalam Tuhan Kami datang menyembahmu Kami hampiri tahtamu yang kudus Terima kasih Tenanglah kini hatiku Tuhan memimpin langkahku Di setiap saat dan kerja Tetap ku rasa tamannya Tuhan lah yang memimpin ku Tanganku dipegang Tepuk hatiku Ku berserah penuh tanganku dipegang Tepuk hati kami tenang di dalamku ya Tenanglah kini hatiku Tuhan memimpin langkahku Di setiap saat dan kerja Tetap ku rasa tamannya Tenanglah kini hatiku Tuhan lah yang memimpin ku Tuhan memimpin langkahku Tuhan memimpin ku Tuhan memimpin ku Tanganku dipegang Tuhan memimpin ku Tuhan memimpin ku Tuhan memimpin ku Tanganku dipegang Tuhan memimpin ku Tuhan memimpin ku Tuhan lah yang memimpinku Tangan ku dipegang Teguh hatiku berserah penuh Tangan ku dipegang Teguh Tuhan lah yang memimpinku Tangan ku dipegang Teguh hatiku berserah penuh Tangan ku dipegang Teguh Tuhan lah yang memimpinku Tangan ku dipegang Teguh hatiku berserah penuh 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 Teguh oleh Tuhan Sehingga ku berjalan Tak pernah sendiri Sebab engkau Tuhan yang Memimpul langkahku Teguh hatiku berserah penuh Teguh hatiku berserah penuh Teguh hatiku berserah penuh Engkau yang pegang tanganku Tak pernah ku sendiri Sebab engkau Tuhan Yang menuntun langkahku Hallelujah Hallelujah Kau Tuhan ada bersamaku Bahkan kau Tuhan Yang pegang tanganku Menuntun langkahku Membawa hidupku Ke air yang tenang Ke rumput yang hijau Engkau Tuhan Yang memimpin langkahku Haleluya Haleluya Kau memimpin langkahku Kau sertai jalanku Menuntun langkahku Terima kasih Terima kasih Kami bersyukur Kalau bangsa Indonesia Boleh mengecap Kemerdekaan Di tahun yang ke-76 Semua karena anugerah Tuhan Kemerdekaan yang merupakan Hasil dari perjuangan Para pahlawan Kami bersyukur Tuhan Kalau kami boleh mengecapnya Hari ini Berdoaga firmanmu Sebentar disampaikan Biar kiranya Tuhan Boleh berbicara buat kami Tumpahkanlah isi hatimu Ajarilah kami Kebenaran firmanmu Tolong hambamu Tuhan Karena sungguh tanpa engkau Hamba tidak mampu Demi nama Yesus kami berdoa Amen Halo apa kabar Senang sekali bisa kembali Melayani Anda dalam Ibadah online bersama Impact Community Indonesia Hari ini saya akan bicara tentang Disunity Ketidak satuan Apa yang membuat kita Gagal untuk bersatu Ada pepatah Indonesia yang berkata Bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Begitu banyak kepentingan Sehingga menjadi rintangan Dimana ada kepentingan Pasti ada yang dikorbankan Yang seringkali menghambat Kemajuan sebuah bangsa Adalah kepentingan-kepentingan individu Yang haus kekuasaan dan kekayaan Saya percaya hari ini Bukan lagi penjajah bangsa lain Yang membuat kita sulit maju Tetapi Musuh di bangsa sendiri Istilahnya musuh dalam selimut Selalu ada saja orang-orang yang berusaha Menggulingkan Para pejuang yang sesungguhnya Berusaha merebut kekuasaan Dan meraup kekayaan Orang-orang yang bekerja keras Malah ditindas Yang berjuang malah dibuang Ironisnya Penjajah kita hari ini Bukan bangsa luar Tapi dari bangsa sendiri Sebuah kapal Kalau mau terus berlayar Haruslah dipimpin oleh Satu nakoda Yang menentukan arah Dan tujuannya Kalau terlalu banyak orang Yang mau ikut ambil suara Terlalu banyak orang Yang menginginkan kuasa Malah akan Menghambat Dan membuat kita Tidak sampai-sampai Ketujuan Amsal 14 ayat 11 berkata Jikalau tidak ada pimpinan Jatuhlah bangsa Tetapi jikalau penasehat banyak Keselamatan ada Mungkin ada yang akan Pakai ayat ini untuk bilang Loh Banyak suara itu bagus Nah Saya dapat hikmat dari Tuhan begini Para penasehat itu dibutuhkan Dalam bagaimana mengupayakan Supaya kita sampai Ketujuan Bukannya mengubah Tujuan Saya percaya Pemimpin bangsa ini Punya tujuan Untuk mesejahterakan Bangsa Harusnya sebagai masyarakat Sebagai orang-orang yang Diberi kuasa oleh rakyat Kita menjunjung Tinggi kesatuan Dan menolong Para pemimpin bangsa ini Untuk Bagaimana kita bisa Sampai ketujuan Karena tidak mungkin Terjadi Tidak mungkin Sampai tujuan Kalau Bangsa kita Tidak mendukung Pemimpin yang ada Apalagi berusaha Mengubah Haluan Siapa Mungsuh Bangsa Indonesia Saat ini Siapakah orang-orang Yang Menghambat Kemajuan bangsa Yaitu Para koruptor Yang Merasa terganggu Ruang geraknya Warga negara Yang hanya Memperkaya diri Di tanah air mereka Tapi tidak memberikan Sumbang sih Untuk kesejahteraan bangsa Para wakil rakyat Yang tidak Memperjuangkan Kesejahteraan rakyat Para pejabat Yang dipilih rakyat Tapi Mengingkari Janjinya Para PNS Yang gabut Digaji Tapi tidak Melayani Setiap rakyat Warga negara Yang tidak Menjunjung tinggi Kesatuan bangsa Dan Pancasila Kalau Di dalam Bangsa sendiri Kita Tidak mau Bersatu Menjunjung Tinggi Kesatuan Berjuang Untuk Kesejahteraan Bangsa ini Maka Siapapun Pemimpin Di bangsa ini Akan sulit Sekali maju Seorang Pemimpin Harus didukung Bukan Diganggu Justru Kita harus Melihat Baik-baik Siapakah Pemimpin Yang baik Mereka Yang berjuang Untuk kesatuan Dan kesejahteraan Atau mereka Yang hanya Mementingkan Diri sendiri Mari kita Lihat dalam Filipi 2 Dengan judul Perikop Nasihat Supaya Bersatu Dan merendahkan Diri Seperti Kristus Ayat yang pertama Jadi Karena dalam Kristus Ada Nasehat Ada Penghiburan Kasih Ada Persekutuan Roh Ada Kasih Mesra Dan Belas Kasihan Karena itu Sempurnakanlah Sukacitaku Dengan ini Hendaklah Kamu Sehati Sepikir Dalam Satu Kasih Satu Jiwa Satu Tujuan Dengan Tidak Mencari Kepentingan Sendiri Atau Puji-pujian Yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah Dengan Rendah Hati Yang seorang Menganggap Yang lain Lebih utama Daripada Dirinya Sendiri Dan Janganlah Tiap-tiap Orang Hanya Memperhatikan Kepentingannya Sendiri Tetapi Kepentingan Orang Lain Juga Kunci Kesatuan Dalam Filipi 2 Dikatakan Hendaklah Kamu Sehati Sepikir Dalam Satu Kasih Satu Jiwa Satu Tujuan Satu Kasih Artinya Begini Kita harus Mengasihi Bangsa Sendiri Kasih Harus Menjadi Dasar Atau Landasan Dalam Hubungan Kita harus Mengasihi Sesama Saudara Sesuku Bangsa Yang Kedua Satu Jiwa Kita harus Sepemahaman Sepemikiran Senilai Kita harus Berjuang Sama-sama Dengan Visi Yang Sama Yaitu Kemajuan Dan Kesejahteraan Bangsa Untuk Kesatuan Bangsa Satu Tujuan Kita Punya Tujuan Yang Sama Tidak Membawa Kepentingan Pribadi Atau Golongan Ada Tiga K Yang Membuat Kita Sulit Bersatu Kebalikan Dari Yang Tadi Yaitu Ketiadaan Kasih Kesombongan Dan Konflik Kepentingan Saya ingin Share Yang pertama Penyebab Disunity Ketidaksatuan Adalah Ketiadaan Kasih Kasih itu Mempersatukan Kebencian Menceraikan Kasih Kasih Kalau Mulai Hambar Masalah Kecil Jadi Besar Kasih Itu Yang Memampukan Kita Untuk Memaafkan Kesalahan Orang Lain Kasih Membuat Kita Bisa Menerima Kekurangan Orang Lain Kasih Membuat Kita Mau Mengerti Dan Mengampuni 1 Petos 4 8 Bilang Ini Tetapi Yang Terutama Kasih Hila Sungguh Sungguh Seorang Akan Yang Lain Sebab Kasih Menutupi Banyak Sekali Dosa Saya Percaya Kasih Itu Akan Melampaui Perbedaan Seringkali Ketika Orang Pertama Kali Jatuh Cinta Mereka Tidak Lihat Perbedaan Yang Ada Tapi Ketika Kasih Menjadi Hambar Masalah Kecil Jadi Besar Tau Kekah Anda Bahwa Kasih Adalah Kekuatan Untuk Orang Berjuang Kasih Adalah Perekat Yang Mempersatukan Kehilangan Kasih Di bangsa Ini Akan Kehilangan Perekat Tanpa Kasih Hubungan Tidak Bisa Bertahan Yang Membuat Kita Sulit Bersatu Adalah Perbedaan Yang Kita Lihat Menjadi Penghalang Rasisme Merupakan Penghalang Persatuan Bangsa Kita Kita Ini Lahir Di Indonesia Dengan Berbagai Keberagaman Yang Ada Beda Suku Beda Bahasa Beda Warna Beda Agama Saya Pernah Mengalami Sebagai Anak Yang Lahir Di Keluarga Keturunan Tionghoa Saya Pernah Diteriakan Dasar Cina Pulang Sana Gitu Gitu Ya Tapi Saya Ini Adalah Anak Keturunan Tionghoa Yang Lahir Di Indonesia Dan Saya Cinta Indonesia Saya Tidak Punya Kampung Halaman Di China Kalau Saya Diusir Keluar Dari Indonesia Saya Mau Pulang Kemana Sering Kali Saya Jengkel Dan Tapi Saya Mengasih Bangsa Ini Anda Yang Mengaku Anda Orang Indonesia Pertanyaan Saya Anda Sudah Buat Apa Untuk Indonesia Karena Saya Memang Anak Yang Lahir Di Keturunan Tionghoa Tapi Saya Cinta Bangsa Ini Dan Saya Berjuang Untuk Kesejahteraannya Kasih Membuat Orang Berjuang Melampaui Segala Rintangan Dan Perbedaan Karena Saya Cinta Bangsa Saya Bangsa Indonesia Saya Berjuang Untuk Kemajuannya Waktu Saya Turun Ke Desa Desa Kepedalaman Ke Berbagai Daerah Di Seluruh Indonesia Saya Tidak Memandang Perbedaan Warna Kulit Bentuk Rambut Suku Bahasa Menjadi Penghalang Untuk Saya Mengasihi Mereka Kasih Kasih Kepada Bangsa Saya Membuat Saya Tidak Melihat Perbedaan Yang Ada Saya Tidak Melihat Mereka Miskin Dan Saya Kaya Saya Melihat Semua Orang Sama Harusnya Kita Belajar Kunci Persatuan Bangsa Adalah Cinta Kepada Bangsa Kita Harus Terus Menanamkan Cinta Kepada Tanah Air Kita Bukannya Memupuk Kebencian Di hati Generasi Kita Jangan Membuat Perbedaan Beberapa Orang tua Menanamkan Bibit Kebencian Di hati Anak-anak Mereka Dengan Mengadakan Perbedaan Menghina Suku Lain Berapa Banyak Pernikahan Beda Suku Yang Sangat Sulit Sekali Di Bangsa Ini Kenapa Karena Kita Melihat Beda Suku Kita Beda Kita Indonesia Apakah Suatu hari Nanti Saya Mengizinkan Anak-anak Saya Menikah Dengan Orang Yang Berlayanan Suku Kenapa Tidak Kita Semua Sama Kita Indonesia Kalau Kita Terus Memupuk Kebencian Perbedaan Di hati Anak-anak Kita Mustahil Indonesia Sejahtera Kita Harusnya Menghargai Perjuangan Para Pahlawan Dengan Menjunjung Tinggi Persatuan Hanya Kasih Kepada Bangsa Yang Akan Mampu Mengatasi Semua Perbedaan Yang Ada Ingat Baik Kita Tidak Bisa Milih Kita Lahir Dimana Dengan Warna Seperti Apa Dengan Keluarga Seperti Apa Kalau Kita Lahir Di Indonesia Dengan Segala Keberagaman Yang Ada Kita Patut Menghargainya Yang Kedua Penyebab Disunity Adalah Kesombongan Satu jiwa Bicara soal Kita harus Senilai Sepaham Filipi 2 ayat 3 Tadi bilang gini Dengan tidak mencari Kepentingan sendiri Atau Puji-pujian Yang Sia-sia Nggak Akan Ada Kesatuan Tanba Kerendahan Hati Kadang-kadang Kita terlalu Sombong Untuk Mengakui Kerja Keras Orang Lain Kita Terlalu Sombong Untuk Mengakui Bahwa Kita Butuh Orang Lain Ada Pepata Dalam Bahasa Inggris Yang Berkata Gini Akan Lebih Banyak Pekerjaan Yang Bisa Dilakukan Kalau Nggak Masalah Siapa Yang Dapat Pujian Semua Orang Ingin Diakui Kerja Kerasnya Setiap Orang Ingin Dipuji Tapi Apa Yang Terjadi Karena Semua Orang Ingin Mendapatkan Posisi Semua Orang Ingin Diakui Sehingga Kebanyakan Orang Hanya Penting Penampilan Daripada Apa Yang Mereka Kerjakan Satu Kali Kami Pernah Mengadakan Event Besar Di Indonesia Di Jakarta Saya Dan Mengajak Beberapa Orang Kerjasama Untuk Membantu Kami Merealisasikan Event Ini Apa Yang Terjadi Disitu Mata Saya Terbuka Orang Orang Yang Dimintai Tolong Bicara Uang Harus Dibayar Dan lain Sebagainya Padahal Acara Ini Tidak Menguntungkan Kami Dan Tidak Menguntungkan Siapa Siapa Tapi Orang Orang Ini Tau Bahwa Acara Ini Untuk Kepentingan Bersama Pada hari H Ketika Acara Dimulai Orang Orang Yang Ribut Minta Dibayar Itu Boroboro Membantu Tapi Mereka Malah Duduk Di Panggung Mereka Ingin Mendapat Pengakuan Dis Dari Situ Saya Belajar Benar Pepata Ini Orang Lebih Menginginkan Pengakuan Tapi Ketika Diminta Bantuan Mereka Tidak Mau Ikut Bekerja Bangun Apapun Yang Paling Susah Itu Di Tahap Perintisan Karena Disitulah Kita Akan Merasa Sendirian Ketika Belum Punya Apa-apa Waktu Masih Susah Orang-orang Agak Sulit Dimintai Bantuan Gak Ada Yang Mau Berjuang Bersama Kita Dan Disitu Kita Akan Merasa Sangat Sendirian Waktu Belum Punya Apa-apa Semua Dikerjain Sendiri Nangis Sendiri Susah Sendiri Jatuh Sendiri Tapi Waktu Sudah Dikenal Semua Orang Ingin Dapat Pengakuan Waktu Kita Belum Dikenal Kita Dipandang Sebelah Mata Bahkan Oleh Keluarga Tapi Waktu Waktu Kita Mulai Dikenal Kita Akan Lihat Banyak Orang Yang Ingin Dapat Nama Dibutuhkan Kerendahan Hati Untuk Membiarkan Orang Lain Naik Ke Panggung Yang Kita Dirikan Sendiri Butuh Kerendahan Hati Untuk Memberikan Kursi Buat Orang Lain Yang Kita Tahu Mereka Mampu Menjalani Meskipun Kita Yang Merintis Dan Berjuang Saya Belajar Bahwa Tidak Semua Pahlawan Harus Duduk Di Kursi Pemerintahan Belajar Menyerahkan Hak Kita Kepada Orang Lain Yang Bisa Melanjutkan Perjuangan Kita Waktu Indonesia Masih Dijajah Banyak Pahlawan Yang Mungkin Berjuang Mati-matian Dan Hari Ini Ketika Indonesia Sudah Mulai Lebih Sejahtera Mungkin Mereka Sendiri Tidak Dapat Apa-apa Kalau Tidak Masalah Siapa Yang Dapat Nama Pengakuan Kita Mau Rendah Hati Yang Penting Negara Maju Yang Penting Indonesia Sejahtera Kita Nggak Usah Pusing Siapa Yang Duduk Di Kursi Pemerintahan Untuk Bersatu Dibutuhkan Kerendahan Hati Tanpa Kerendahan Hati Mustahil Apapun Yang kita Bangun Bisa Bertahan Berapa Banyak Pelayanan Yang Dibangun Dengan Ketulusan Tapi Berakhir Dengan Pertengkaran Berapa Banyak Usaha Yang Dirintis Dengan Doa Dan Air Mata Akhirnya Diakhiri Dengan Perebutan Harta Dan Kekuasaan Galat Ya Tiga Berkata Gini Adakah Kamu Sebodoh Itu Kamu Telah Mulai Dengan Roh Mau Kamu Sekarang Akhirinya Dalam Daging Banyak Kali Ketika Susah Suami Suami Istri Sepakat Sahati Berdoa Mencucurkan Air Mata Tapi Ketika Diberkati Biasanya Orang Jadi Lupa Diri Untuk Bersatu Sebagai Keluarga Maupun Bangsa Kita Harus Belajar Saling Rendah Hati Menganggap Orang Lain Juga Penting Kita Nggak Boleh Hanya Fokus Kepada Kepentingan Diri Kita Sendiri Untuk Bersatu Jangan Adu Tinggi Tapi Adu Rendah Hati Aja Saya Percaya Bahwa Promosi Dari Tuhan Itu Diberikan Kepada Orang Yang Rendah Hati Mari Kita Belajar Dari Filipi 2 Ayat 5 Bila Gini Hendaklah Kamu Dalam Hidupmu Bersama Menaruh Pikiran Dan Perasaan Yang Terdapat Juga Dalam Kristus Yesus Yang Walaupun Dalam Rupa Allah Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Allah Itu Sebagai Milik Yang Harus Dipertahankan Melainkan Telah Mengosongkan Dirinya Sendiri Dan Mengambil Rupa Seorang Hamba Dan Menjadi Sama Dengan Manusia Dan Dalam Keadaan Sebagai Manusia Ia Telah Merendahkan Dirinya Dan Taat Sampai Mati Bahkan Sampai Mati Di Kayu Salib Itulah Sebabnya Allah Sangat Meninggikan Dia Dan Mengaruni Kepadanya Nama Di Atas Segala Nama Karena Orang Berebutan Minta Dipuji Makanya Perselisihan Terjadi Kesombongan Iri Hati Gak Akan Menyelesaikan Masalah Di Negara Ini Kita Akan Saling Menjatuhkan Bukannya Saling Menopang Untuk Kesatuan Boleh Terjadi Kita Harus Rendah Hati Tidak Masalah Siapa Yang Duduk Di Kursi Kita Harus Bisa Tetap Berkontribusi Yang Ketiga Yang Menyebab Disunity Adalah Beda Tujuan Kita Harus Satu Tujuan Punya Tujuan Yang Sama Amos 3 3 Bila Berjalankah Dua Orang Bersama Sama Jika Mereka Belum Berjanji Can Two Walk Together Unless They Are Agreed Kita Harus Bersatu Harus Sepakat Kita Gak Bisa Membangun Masa Depan Bersama Dengan Orang Orang Yang Beda Tujuan Mustahil Bersatu Tanpa Kesepakatan Visi Beda Cuma Ngabisin Tenaga Exhausted Gak Akan Sampai Sampai Ketujuan Karena Untuk Berjalan Bersama Kita Harus Punya Visi Yang Sama Filipi 2 3 Berjalan Gini Dengan Tidak Mencari Kepentingan Sendiri Dan N4 Bila Gini Janganlah Tiap Tiap Orang Hanya Memperhatikan Kepentingannya Sendiri Tetapi Kepentingan Orang Lain Juga Ada Istilahnya Conflik Of Interest Ada Orang-orang Yang Punya Konflik Kepentingan Karena Mereka Punya Tujuan Yang Berbeda Di Dalam Suatu Organisasi Konflik Kepentingan Ini Yang Justru Menyebabkan Perpecahan Upaya Merebut Kekuasaan Upaya Untuk Meraih Kekayaan Membuat Para Pejuang Digulingkan Orang-orang Yang Kerja Keras Ditindas Yang Berjuang Malah Dibuang Satu Kali Ada Beberapa Orang Yang Datang Ke rumah Kami Kebetulan Orang-orang Ini Bekerja Kepada Pemerintah Dan Mereka Cerita Kepada Suami Saya Pak Jojo Kami Ingin Mendukung Pemerintahan Yang Jujur Saat Ini Tapi Ketika Kami Ingin Jalan Yang Lurus Atasan Atasan Kami Superior Di Atas Kami Yang Tidak Mendukung Pemimpin Yang Jujur Dan Lurus Ini Menekan Kami Dengan Cara Tidak Memberikan Pekerjaan Kepada Kami Sedangkan Pemimpin Yang Jujur Dan Lurus Itu Menilai Kinerja Kami Dari Pekerjaan Kami Akibatnya Kami Yang Mendukung Pemerintahan Yang Jujur Dan Bersih Kami Sendiri Malah Tersingkirkan Ketika 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 Mendengar Cerita Ini Saya Nangis Yang Kerja Keras Malah Ditindas Yang Berjuang Malah Dibuang Uang Dan Kekuasaan Yang Selalu Menjadi Fokus Dari Konflik Kepentingan Dan Konflik Kepentingan Selalu Mengorbankan Orang Lain Karena Fokusnya Kepada Kepentingan Diri Sendiri Mereka Jadi Tidak Peduli Sama Kepentingan Orang Banyak Dan Akibat Mengorbankan Orang Banyak Keserakahan Itu Membutakan Orang-orang Yang korupsi Dana Bansos Misalnya Mereka Dipercaya Untuk Mengelola Dan Mengantar Bantuan Tapi Dipercaya Mereka Malah Memperdaya Amsal 12 Ad 5 Bilang Gini Rancangan Orang Benar Adalah Adil Tujuan Orang Fasik Memperdaya Bangsa Kita Tidak Akan Maju Kalau Terlalu Banyak Kepentingan Kepentingan Di Dalamnya Berdoa Supaya Para Penguasa Orang-orang Yang punya Power Di Bangsa Kita Mereka Menjunjung Tinggi Kesatuan Bangsa Mementingkan Dan Mengedepankan Kesejahteraan Bangsa Dan Kemajuan Bangsa Bukannya Mengorbankan Kepentingan Masyarakat Untuk Kepentingan Mereka Sendiri Mari Berdoa Supaya Bangsa Kita Terus Tumbuh Terus Tangguh Dan Kita Terus Berjuang Untuk Kesejahteraannya Doa Saya Bagi Generasi Kedepan Mereka Mencintai Rakyat Berintegritas Sungguh-sungguh Hidup Takut Akan Allah Menjadi Pemimpin Yang Adil Jujur Dan Bertanggung Jawab Tidak Hanya Memajukan Diri Sendiri Tapi Mereka Memikirkan Kemajuan Bangsa Mari Rakyat Indonesia Kita Lahir Di Bangsa Ini Apa Yang Sudah Kita Lakukan Bagi Bangsa Kita Jangan Biarkan Orang Memecah Belah Persatuan Hanya Karena Kepentingan Mari Kita Berjuang Dan Berkontribusi Bagi Kemajuan Bangsa Sendiri Mari Kita Berdoa Bapak Di Sorga Kami Bersyukur Buat Anugrahmu Bagi Bangsa Ini Kami Berdoa Tuhan Agar Bangsa Ini Tidak Lagi Dipecah Belah Oleh Konflik Kepentingan Oleh Orang-orang Yang Hanya Mencari Kekuasaan Kedudukan Dan Kekayaan Tapi Biarlah Roh Takut Akan Allah Boleh Melanda Seluruh Negeri Sehingga Setiap Orang Boleh Memberikan Kontribusi Untuk Kemajuan Bangsa Ini Kami Mohonkan Pemerintahan Yang Takut Akan Allah Yang Mencintai Rakyat Yang Bekerja Sungguh-sungguh Dan Berintegritas Tuhan Anugerahkanlah Kemajuan Bagi Bangsa Kami Jauhkanlah Keserakahan Persaingan Konflik Kepentingan Tapi Biarlah Tuhan Setiap Orang-orang Yang Punya Kekuasaan Dan Mampu Mengubah Masa Depan Bangsa Ini Mereka Boleh Dipakai Tuhan Untuk Mesejahterakan Indonesia Kami Kami Berdoa Untuk Pemerintah Kami Saat Ini Tuhan Biarlah Diberikan Kesehatan Diberikan Hikmat Oleh Tuhan Untuk Setiap Langkah Dan Setiap Keputusan Kami Percaya Pemerintahan Berasal Dari Allah Dan Tuhan Punya Rencana Untuk Bangsa Kami Diberkatilah Indonesia Kiranya Indonesia Damai Tangguh Dan Terus Maju Demi Nama Yesus Kami Berdoa Amen Saya percaya Kita semua sudah berkati Firman Tuhan Sampaikan Henny Christian Tentang Disunity Saya menginginkan Untuk kita Segera Melakukan Dan Mengerjakan Firman Tuhan Sehingga Kehidupan Dan rumah Tengah Kita Akan Berkualitas Dalam Kesempatan Ini Kami Ingin Memberikan Pengumuman Mari Bergabung Dalam Ibadah Impe Komuti Indonesia Hari Minggu Besok Tanggal 22 Agustus Jam 10 Pagi Waktu Semping Barat Presum Wership Masih Delani Oleh Marlon Bolung Bagi Anda Yang Belum Punya Komunitas Dan Anda Ingin Tergabung Untuk Bisa Bertul Bersama Sama Untuk Bisa Melayani Bersama Sama Dan Bahkan Untuk Bisa Diperhatikan Untuk Kita Punya Sahabat Sahabat Rohani Anda Bisa Mengunggui Kami Pada Nomor Telepon Yang Ada Layar Kaca Atau Anda Bisa Mendaftar Dengan Scan QR Code Yang Ada Di Layar Kaca Dan Bagi Anda Yang Belum Punya Gereja Manapun Dan Anda Ingin Tergabung Menjadi Member Gereja Impact Komunitas Indonesia Anda Bisa Mengunggui Kami Atau Anda Bisa Mendaftar Dengan Scan QR Code Yang Ada Di Layar Kaca Mari Bergabung Dalam Ibadah Impact Komunitas Indonesia Hari Sabtu Depan Tanggal 28 Agustus 6 Sore Dan Hari Minggu Depan Tanggal 29 Agustus Jam 10 Pagi Kecil Bengen Barat Press Worship Akan Dilaini Oleh Tezar Alfonso Saya Percaya Pasti Kita Akan Diberkati Dan Bagi Seorang Yang Diberkati Ibadah Impact Komunitas Indonesia Dan Bagi Seorang Ingin Menabur Pekerjaan Tuhan Anda Bisa Menyalurkan Persembahan Bapak Ibu Ataupun Donasi Bapak Ibu Untuk Menolong Anak Rekening Yang Ada Di Layar Kaca Segenap Hati Mengucapkan Banyak Terima Kasih Atas Support Dan Dukungan Bapak Ibu Kami Berdoa Agar Setiap Benih Yang Sudah Tabur Untuk Pekerjaan Tuhan Tuhan Mengembalikannya Berlipat Gali Ganda Dan Menguatkan Mereka Yang Menerima Bantuan Dan Pekerjaan Tuhan Semakin Bisa Terus Disebar Luaskan Mari Kita Satukan Hati Untuk Berdoa Bapak Disurga Kami Bersyukur Untuk Ibadah Tuhan Menyertai Dari Awal Pertengah Sampai Akhir Segala Kemuliaan Kami Kembalikan Kepada Tuhan Memberkati Buah Setiap Abdimu Yang Sudah Melayani Sepanjang Hari Ini Dan Tim Produksi Juga Yang Memesiapkan Semuanya Ini Bisa Sampai Bisa Berjalan Dengan Baik Semua Karena Anugerah Tuhan Berkat Turun Atas Mereka Dan Saat Ini Aku Berdoa Buat Umat Mu Yang Sedang Sakit Saudara Yang Sakit Bisa Mengarahkan Tangan Saudara Di Bagian Sakit Atau Anda Bisa Mengarahkan Tangan Saudara Di Layar Kaca Saya Mau Berdoa Demi Nama Yesus Engkau Tahu Segala Sakit Penyakit Mereka Kami Minta Kuasa Yesus Kristus Menyembuhkan Segala Sakit Penyakit Mereka Baik Itu Sakit 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 Paru Paru Sakit Kinjal Sakit Liver Sakit Usus Sakit Pencernaan Maupun Sakit Di Mata Di Telinga Di Kepala Di Otak Bahkan Juga Di Kaki Di Tangan Di Tubuh Kami Katakan Keluar Dalam Nama Yesus Dan Terimalah Kesembuhan Mujizat Di Dalam Nama Tuhan Yesus Dan Bagi Umat Mu Yang Saat Ini Sedang Membutuhkan Jawaban Dari Tuhan Kebutuhan Kebutuhan Yang Saat Ini Sedang Mendesak Biar Akhiranya Surga Boleh Terbuka Dan Mencurahkan Berkat Mu Secara Luar Biasa Sehingga Kebutuhan Kebutuhan Mereka Itu Boleh Terpenuhi Menurut Kekainan Kemuliaan Mu Kami Juga Berdoa Biar Rumah Tanggal Setiap Umat Yang Hari Ini Sedang Dalam Kadaan Perselisian Percekcokan Ataupun Tidak Damai Kami Minta Shalom Dama Sejahtera Tuhan Biar Yesus Boleh Memimpin Rumah Tangga Mereka Dan Mengalami Pemulihan Yang Luar Biasa Saat Ini Kami Berdoa Bangsa Indonesia Agar Tuhan Melindungi Negara Ini Dari Pemaparan Yang Terus Bertambah Sehingga Sekerah Boleh Diredam Dan Kembali Indonesia Dalam Keadaan Back to Normal Kami Minta Dama Sejahtera Tuhan Menguasa Dari Sambang Saya Merauke Dari Mianga Sampai Dengan Rote Kami Minta Perlindungan Tuhan Juga Menjaga Sehingga Tidak Ada Siasat Si Iblis Yang Menghancurkan Negara Indonesia Biar Sekala Bentuk Daripada Penyerangan Bahkan Orang Orang Yang Tidak Bertanggung Untuk Menghancurkan Sesama Ataupun Bangsa Indonesia Kami Mertolak Semua itu Di dalam Nama Yesus Tuhan Boleh Bongkar Semuanya Itu Dan Juga Kami Berdoa Pemerintah Bangsa Kami Agar Tuhan Memberikan Hikmat Untuk Menjelatkan Roda Pemerintah Dengan Takut Dan Gentar Akan Tuhan Sehingga Mereka Bisa Menjalankan Segala Tugas Mereka Dengan Penuh Sukacita Dan Tuhan Melindungi Mereka Juga Dari Pemaparan Mereka Sakit Biar Disembuhkan Tuhan Berikan Juga Perlindungan Buat Presiden Kami Wakil Presiden Bersama Jajaran Sehingga Yang Paling Bahu Sekalipun Mereka Ada Dalam Perlindungan Tuhan Dijauhkan Dibat Tangan Orang Orang Yang Jahat Kami Percaya Indonesia Akan Bangkit Indonesia Akan Pulih Indonesia Akan Jaya Indonesia Akan Mengalami Terobose Indonesia Tumbuh Indonesia Tumbuh Indonesia Tangguh Dan Indonesia Sehat Itu Akan Terjadi Di Tahun Ini Demi Nama Tuhan Yesus Berkati Buat Setiap Donator Tangan Pengharapan Dan Impek Komuniti Indonesia Yang Sudah Memberikan Persembahan Setiap Benia Mereka Tabur Untuk Pekerjaan Tuhan Perhitungkan Kembalikan Berlipat Kali Ganda Sehingga Rumah Tangga Mereka Makin Harmonis Pekerjaan Mereka Makin Diberkati Tuhan Karena Makin Makin Meningkat Mereka Punya Usaha Makin Berkembang Mereka Punya Anak Anak Studinya Berhasil Semuanya Di Dalam Nama Yesus Segala Perencana Mereka Ikut Ada Campur Tangan Tuhan Sehingga Merelas Sikannya Jaga Dengan Pagar Api Berduri Sehingga Mereka Tidak Keluar Dari Kehendak Tuhan Mari Kita Angkat Tangan Kita Untuk Menerima Berkat Daripada Tuhan Kiranya Tuhan Memberkan Sekala Malapetaka Sakit Penyakit Marah Bahaya Dan Bahkan Covid-19 Itu Sendiri Dan Bahkan Setiap Studimu Dan Usahamu Berhasil Dan Kiranya Berkat Yang ada Di bawah Bumi Muka Bumi Bahkan Di atas Bumi Ini Tercura Melimpa Dalam Hidupmu Sehingga Hidupmu Sekedar Diberkati Tapi Jadi Berkat Buat Banyak Orang Hamba Mematraikan Dengan Firman Kasih Karuniamu Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kita Semua Sudah Diberkati Sama-sama Katakan Amen Terima kasih Anda Sudah Mengikuti Ibadah Impact Komunik Indonesia Weekend Service Ikuti Ibadah Impact Komunik Indonesia Hari Minggu Besok Jaman Pagi Waktu Bahen Barat Pasti Kita akan Dilawat Tuhan Dan Tetap Jaga Kesehatan Tetap Semangat Dan Tetap Terkonek Sama Tuhan Dan Kalau Saudara Ada Sesuatu Mau didoakan Ataupun Mau Dikonselingkan Kami Siap Untuk Melayani Saudara Bisa Menghubungi Live chat Ataupun Nomor Telepon Konseling Center Kami Kami Ada Keluarga Saudara Tuhan Yesus Memberkati Terima sehen Semangat Timur Amos Cuk Untuk selamanya Sebab dia baik